Inilah kondisi sekarang Jakarta International Stadium, sebelum kunjungan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Jakarta International Stadium, dibangun era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dari kunjungan di hari Selasa, 4 Juli 2023, ada satu poin yang harus dievaluasi, yaitu penggunaan rumput Jakarta International Stadium yang tidak sesuai standar FIFA. Inilah penjelasan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tentang rumput Jakarta International Stadium. Itu saja sebenarnya, medianya terlalu dangkal, sehingga akar tidak tembus ke bawah. Rumput itu menghidup, bunuh butuh sinar matahari untuk air, untuk potensi yang biasa memberikan makan. Nah, air tidak terpenuhi dikarenakan akarnya dangkal, mataharinya tidak cukup, itu saja masalahnya. Jenis rumput ini rumput butuh matahari penuh, 8 jam sehari. Sementara yang daerah sebelah, sebelah Tuku Selatan itu, mungkin itu hanya setengahnya saja, dari jam 9 sampai jam 2. Selebihnya tidak ada matahari, itu yang jadi masalah di sini. Kalau ada shading, ada atap, mataharinya kan jadi bukan bikin-bikinnya yang di tengah bagus, tapi yang di pinggir-pinggir juga telah sinar, wurtah. Kalau jenis rumputnya sama dengan yang dipakai di Sijalkarupa, di Buntomo, di Palemba, sama ya? Sama jenisnya, Jeponika. Tapi mau diganti ya, Pak? Oh, solusi. Sama ya 30 bulan. Solusinya sudah kita usulkan, Pak Bapak Menteri-Menteri ini, bahwa yang bisa dilakukan adalah memindahkan lapangan yang sudah jadi, salah satunya dari lapangan golf, jenis rumput, yang seperti mungkin kalau Bapak Ibu ikutin pekerjaan kami di GBK, yang di S&G, yang di S&G tahun 2018, itu memindahkan lapangan dari golf. Itu yang bisa dilakukan. Dan dengan sistem, kalau rusak karena matahari tidak ada, kita harus ganti langsung secara shodding namanya. Jadi langsung gaya, kayak tehel, kayak tile ya. Itu yang solusi yang paling dekat sekarang untuk 3 bulan. Kalau solusi jangka panjang, ganti rumput dengan yang bahan S&G.